Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Dan di video kali ini saya akan membahas tentang 4 tips bagaimana agar Anda bisa tidur tepat waktu Agar Anda tidak insomnia dan agar Anda tidak begadang Ini untuk menjawab pertanyaan dari Mas Hasan Sanjani Pertanyaannya Mas Dika bagaimana caranya biar kita bisa tidur tepat waktu Karena keseringan begadang dan berat badannya terus-terusan bertambah Ini bagus pertanyaan dari Mas Hasan Dan saya akan coba memberikan 4 tips yang mudah-mudahan sangat membantu Karena yang mengalami susah tidur dan insomnia kayak begini tidak cuma Mas Hasan Ya banyak banget orang yang mengalami insomnia dan juga saya sendiri dulu pernah mengalaminya Meskipun sekarang sesekali masih tapi tidak se-intense dan tidak se-sering dulu Oke langsung aja kita bahas Pertama sebelum kita ngomongin teknis-teknis bagaimana caranya biar bisa tidur tepat waktu Hal pertama yang harus dilakukan adalah Anda harus ngerti dulu Anda harus sepakat dulu bahwa begadang itu is not good Begadang itu enggak baik Begadang itu enggak bagus Begadang itu enggak bermanfaat Dan sangat-sangat beresiko Selama Anda belum percaya Selama Anda belum sepakat Selama Anda masih belum meyakini bahwa begadang itu enggak baik Ya tips-tips yang lainnya akan sia-sia Percuma Jadi penting banget untuk ngerti Emang begadang itu manfaatnya apa Ya enggak ada Begadang itu beresiko Apa aja resikonya yang sudah pasti adalah Pertama Gula darah Begadang itu naikin kadar gula di dalam darah kita Ya jadi gula darahnya bertambah Mengapa begadang bisa naik kadar gula adalah Jawabannya adalah Karena pada saat begadang Tubuh akan memproduksi sebuah hormon Yang bernama hormon kortisol Nah hormon kortisol ini Adalah hormon stres Ya Pada saat tubuh Anda mengalami stres Salah satunya karena begadang Ya stres itu banyak Bisa karena beban pikiran Habis dimaki-maki orang Jagoan politiknya kalah Habis olahraga itu juga naikin hormon stres Nah begadang ini akan naikin hormon stres Dan pada saat hormon stres itu diproduksi dalam jumlah tinggi Maka tubuh akan memproduksi Melakukan dua hal Pertama akan menciptakan hormon grelin Ini yang bikin orang lapar Ya makanya begadang itu biasanya Enaknya ngambil karena memang lapar Selain itu Tubuh akan melakukan yang namanya glukoneogenesis Yaitu melakukan produksi gula Bahan bakarnya dari protein Dan juga dari lemak Itu yang namanya glukoneogenesis itu Gluko itu gula Neo itu baru Genesis itu pembentukan Ya Jadi begadang itu akan membuat tubuh Anda memproduksi gula Dan dalam jumlah besar Jadi gulanya akan bertambah dari produksi tubuh sendiri Plus biasanya Anda akan lapar dan disitu Anda akan makan roti Anda makan mie instan Anda bikin minuman yang manis dan lain sebagainya Jadi dua kali gula darahnya akan naik Nah begadang karena bisa naikin kadar gula dalam darah Maka setelah itu gula yang tinggi itu akan diubah menjadi lemak Dan itu yang membuat Anda mengalami obesitas Jadi begadang itu bisa membuat tubuhnya semakin bertambah Itu kenapa Mas Hasan tadi Di pertanyaan Ngomong kalau sudah keseringan begadang dan badannya bertambah terus Jadi memang begadang bisa bikin obesitas Kemudian karena gula darahnya tinggi Kalau ini terus-terusan terjadi Potensi Yang akan dialami adalah diabetes 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 Kolesterol juga gitu sudah pasti tensinya tinggi Tensinya tinggi Kalau tensinya tinggi Pasti kolesterolnya tinggi Kolesterol Jadi Oh Mas Dika saya nggak pernah makan jeruan Saya nggak pernah makan Kambing dan lain sebagainya Kok kolesterolnya tinggi Ya karena ini salah satunya karena begadang Dan Kalau sudah begini Banyak Terus Salah satu resikonya lagi Yang paling umum Yang paling banyak Dan paling nggak disadari orang adalah Sistem Imunnya Akan drop Sistem kekebalan tubuhnya Akan drop Jadi gampang banget Untuk terserang flu Gampang banget Sakit Dan lain sebagainya Karena apa Sistem imunnya Atau Security-nya tubuh itu Gampang drop Kalau Anda begadang Ya Dari sini Ngeri banget tuh Begadang itu Nggak ada manfaatnya Gitu Jadi Pertama Anda harus yakin dulu Anda percaya Bahwa begadang itu Is not good Begadang itu Nggak baik Nggak bermanfaat Nggak bermutu Begadang itu Tidak dilakukan oleh orang-orang yang 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 sehat Gitu ya Nah Setelah Anda Paham bahwa begadang itu Nggak baik Baru kita ngomongin yang teknis-teknis Pertama Agar Anda bisa Mudah tidur Maka Anda harus menyingkirkan Gangguan-gangguan yang ada Di sekeliling Anda Contohnya apa sih Contohnya adalah Televisi Ya Selama televisinya masih nyala Gitu ya Nah yang insinitron FTV Berita politik Dan lain sebagainya Anda pasti akan susah untuk tidur Karena itu Televisi Matikan Berikutnya Apalagi yang mengganggu Biasanya adalah Ponsel Atau telepon genggam Selama Anda Masih megang-megang ponsel Scroll Facebook Di scroll sampai bawah-bawah Nonton Youtube Twitter Blog dan lain sebagainya Selama itu Anda juga nggak akan ngantuk Karena itu HP Singkirkan Bisa di silent Aroh di Jangkauannya agak jauh Atau dimatikan Pagi-pagi baru dinyalain Itu good Gitu ya Berikutnya Apalagi itu Pekerjaan-pekerjaan Yang belum rampung Laptop Buku dan lain sebagainya Sudah deh Jauhin Lanjutin besok Kalau udah bangun Kalau Gangguan-gangguannya Udah nggak ada Insyaallah Jadi lebih mudah Untuk tidur Yang ketiga adalah Suasana Suasana untuk tidur Tubuh itu Akan masuk di suasana Untuk tidur Kalau Memang mendukung Kalau di tempat Yang begitu rame Tempat yang Bising Tempat yang Panas Atau tempat terlalu dingin Ya susah untuk tidur Karena itu Suasana Memang harus diciptakan Untuk beristirahat Salah satunya adalah Kalau saya menyarankan Matikan Lampunya Atau minimal remang-remang Tapi mati lebih bagus ya Mati lebih bagus Atau kalau Anda terbiasa Nggak bisa tidur Kalau Mati lampu Lampunya dimatiin Ya Secara perlahan Jadikan lampunya lebih redup Ya Lakukan satu bulan Atau dua bulan Nanti setelah itu Insyaallah bisa kok Lampunya dimatiin Mengapa harus dimatiin lampu Karena gini Untuk bisa tidur Tidur yang nyenyak Tidur yang nyaman Itu tubuh membutuhkan Yang namanya Hormon melatonin Ya Hormon melatonin itu Fungsinya apa Fungsinya adalah Mengirim sinyal kepada otak Untuk Mengistirahatkan Organ-organ Ya Organ-organ pencernaan Dan lain sebagainya Itu harus diistirahatkan Mengapa harus diistirahatkan Karena ini adalah Waktunya untuk Meregenerasi sel Mengganti sel-sel yang rusak Mengganti sel-sel yang menua Itu terjadi pada saat Tubuh Anda cukup dengan Hormon melatonin Karena itu Kalau tidurnya Nggak nyenyak Itu biasanya akan capek Bangunnya nggak enak Sementara kalau tidurnya nyenyak Meskipun nggak lama Nggak sampai 8 jam Akan terasa lebih enak Karena itu Saran saya Matikan lampu Atau minimal Dibuat Dia lebih Reduk Ya Itu Suasananya Dan kemudian Kalau memang panas Boleh pakai AC Tapi jangan terlalu dingin Karena nggak bagus juga Terlalu dingin Terus kemudian Banyak deh Untuk suasana Relax itu Ada boleh macem-macem Yang keempat Sekarang adalah Suplemen Ya suplemen Banyak orang yang Nggak bisa tidur Terus minum obat tidur Ada Misalnya adalah Suplemen melatonin Melatonin Harganya mahal Suplemen melatonin Padahal untuk apa Kita minum suplemen melatonin Karena Karena tubuh itu Akan memproduksi sendiri Hormon melatonin Asal Dalam kondisi yang Gelap Atau Remang-remang Masih ditolerir ya Tapi gelap Itu lebih bagus ya Jadi suplemen Melatonin Menurut saya Nggak perlu Kalau kita butuh suplemen Atau Apa ya Saran saya Anda bisa menggunakan Aromaterapi Misalnya ya Ini juga untuk Membangun suasana sih Sebenernya Anda bisa pakai Aromaterapi Terus kemudian Essential oil Dan lain sebagainya Dan kalau ada Suplemen Yang saya rekomendasikan Saran saya adalah Magnesium Anda boleh menggunakan Magnesium Oil Atau Magnesium Cream Kalau saya Kalau saya Biasanya menggunakan Magnesium Ini Black Mow Ini Disemprotkan Kalau saya Biasanya Kalau nggak bisa tidur Disemprotkan disini Tengkuk Kemudian Disini Dan kanan Dan kanan Nah Magnesium itu Bagus banget Untuk menciptakan Suasana Relax Dan kemudian Tidurnya Jauh Lebih Nyenyak Oke Itulah Empat tips Yang bisa saya berikan Untuk Mas Hasan Sanjani Yang ingin Bisa tidur Tepat waktu Nggak begadang Nggak insomninya Biar berat badannya Nggak bertambah Dan Juga untuk Anda Karena banyak banget Yang mengalami Kasus serupa Pastikan Anda paham dulu Bahwa Tidur itu Memang harus cukup Karena begadang itu Nggak baik Tidak ada Satupun teori Yang menerangkan Bahwa begadang itu Baik Begadang itu Menyehatkan Dan lain sebagainya Begadang itu Beresiko Kedua Hindarkan Hal-hal yang mengganggu Di sekeliling Anda Baik itu ponsel Televisi Dan lain sebagainya Selanjutnya Bikin suasana Untuk Nyaman Untuk relax Biar Anda bisa tidur Salah satunya Matikan lampu Anda bisa menggunakan Essential oil Dan lain sebagainya Dan yang terakhir Gunakan suplemen Nggak perlu Suplemen melatonin Nggak perlu Obat tidur Tapi bisa menggunakan Magnesium Baik Magnesium oil Ataupun Magnesium cream Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan untuk Anda Yang punya pertanyaan lain Tentang Diet Tentang kesehatan Boleh tulis di kolom komentar Saya akan mencoba Menjawabnya Dalam bentuk video Seperti ini Dan kalau Anda Rasa Video ini bermanfaat Silahkan Anda bagikan Tapi kalau video ini Nggak bermanfaat Udah Nggak usah ditonton Nggak usah dibagikan Nggak usah di komen Karena Saya akan mencoba Berbagi Mudah-mudahan Bermanfaat Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Saya Indika Mahrendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa